Informasi selanjutnya Pemirsa merasa dilecehkan oleh seorang YouTuber Ken Setiawan Puluhan Wali Santri Ponpes Al Zaitun asal Purworejo, Jawa Tengah Lapor ke SPKT Polda Jateng Didampingi kuasa hukumnya, 13 orang tua Santriwati asal Purworejo, Jawa Tengah Melapor ke Sentra Kepolisian Polda Jawa Tengah pada Senin malam kemarin Pasalnya konten Youtube yang diunggah oleh Ken Setiawan dinilai melecehkan Santri perempuan yang berada di Ponpes Al Zaitun, Indra Mayu, Jawa Barat Kuasa hukum Wali Santri yang melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah mengaku Orang tua Santriwati yang menempuh pendidikan di Ponpes Al Zaitun merasa terhina dengan konten Youtube yang sudah tersebar di masyarakat Bahkan salah satu orang tua Santriwati mengaku dirinya merasa terhina dengan pemberitaan yang menyudutkan Santriwati yang menempuh pendidikan di sana Seperti ini harapan kami sebagai kuasa hukum laporan ini agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian Dan saudara Ken dan Haripra segera ditangkap Merasa bagaimana enggak enak gitu aja sama tetangga atau sama masyarakat sekitar itu Walaupun dengan tidak langsung menyampaikan kepada kami Tapi saya merasa keberatan sekali dengan berita-berita seperti itu Adanya laporan Wali Santri di Polda Jawa Tengah tentang pemberitaan di media sosial Yang menilai melecehkan Santriwati Kabit Humas Polda Jawa Tengah mengaku akan menindaklanjuti laporan dari Wali Santri tersebut Dan laporan itu akan diteruskan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Untuk dilakukan penyelidikan awal Dan laporan sudah kita terima Sekarang masih dalam rangka proses penyelidikan Termasuk apakah memenuhi unsur-unsur bidan atau tidak Setelah itu akan kita terima laporan polisinya Semuanya kita terima laporannya Lebih lanjut, Kuasa Hukum Wali Santri Ponpes Al Zaitun menegaskan Kepolisian Polda Jawa Tengah untuk secepatnya melakukan penindakan terhadap YouTuber Ken Setiawan Pasalnya konten YouTube yang diunggah oleh Ken Setiawan memperbolehkan Santri Mahat untuk bersina Asalkan ada uang 2 juta rupiah sebagai penebus dosa Heri Riana, Simpang Dima TV, melaporkan Terima kasih Terima kasih